Halo, warga youtube, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Perjalanan Kisah Asmara Torik Halilintar Lahir tanggal 29 Januari 1999 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam, ia adalah seorang youtuber. Torik memiliki jurukan The Star, ia mengikuti jejak sang kata menjadi youtuber yaitu Atta Halilintar. Torik pertama memulai karirnya dengan membuat youtube tahun 2011, hingga kini hasilnya berbuah manis, dan namanya semakin terkenal. Ia juga memiliki sejumlah fans yang diberi nama Torikro, karena memiliki kekayaan yang fantastis banyak wanita yang jatuh hati padanya. 1. Najla Alala Nama lengkap Siti Nur Najla Alala Lebih dikenal dengan Najla Alala atau Nai, lahir di Jakarta tanggal 12 November tahun 2002. Ia adalah seorang selegram asal Indonesia. Najla juga sempat menjadi finalis gadis sampul tahun 2018, kemudian menjadi selegram. Najla pernah menjalin hubungan dengan Torik tahun 2021. Ini merupakan sahabat Torik Halilintar sejak masih SMP. Mereka dikabarkan dekat, karena Torik mengajak Najla kepernikahan kakaknya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Seperti pasangan, tampil serasi, bahkan Torik memposting kebersamaannya di akun sosial medianya. 2. Lara Sati Wira Gadis cantik ini mempunyai hobi berkuda. Lara Sati pernah dikabarkan dekat dengan Torik Halilintar pada tahun 2017. Torik juga pernah memposting kebersamaannya saat merayakan ulang tahun Lara Sati di akun sosial medianya. Namun kabar kedekatan mereka hanya gosip dan mereka hanya sebatas teman saja. 3. Amanda Caesa Amanda Caesa Adiva yang dikenal sebagai Amanda Caesa, lahir di kota Bekasi tanggal 23 Desember tahun 2002. Ia adalah seorang penyanyi, personality TV, pencipta lagu, dan presenter asal Indonesia. Amanda juga merupakan anak dari anggota pelawak patrio yaitu Parto. Amanda pernah dikabarkan dekat dengan Torik Halilintar, karena mereka pernah membagikan momen kebersamaannya di dunia maya. Namun kabar kedekatan mereka tersebut ditepis oleh Torik. Ia mengungkapkan mereka hanya sebatas teman dekat. 4. Chandrika Cika Lahir di Jakarta tanggal 7 November tahun 2003. Ia adalah seorang selegram asal Indonesia. Selain jadi selegram, ia juga mempunyai bakat melukis. Cika dan Torik pernah menjalin kisah asmara. Mereka juga pernah membuat konten berdua. Hubungan mereka hanya berjalan beberapa bulan saja. Namun hubungan mereka kandas karena Torik yang memutuskan hubungannya dengan Cika. Dan Torik pun menghapus foto kebersamaannya dengan Cika di akun sosial medianya. 5. Fuji Fuji Utami Putri yang lebih dikenal sebagai Fuji. Lahir di Jakarta tanggal 3 November tahun 2002. Ia adalah seorang YouTuber asal Indonesia. Awal pertemuan Fuji dan Torik. Mereka bertemu di studio podcast Atta Halilintar pada tahun 2021. Tetapi pada saat itu Fuji tidak tahu kalau Torik merupakan adik Atta Halilintar. Saat itu juga Fuji dikenalkan dengan Torik oleh Atta. Dari pertemuan tersebut, komunikasi mereka berlanjut. Sebulan kemudian mereka mulai pendekatan. Dan berpacaran sampai sekarang. Itulah perjalanan kisah Asmara Torik Halilintar dengan beberapa wanita cantik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah menonton.